Di Kecamatan Baruga, perbatasan dengan Kecamatan Ranum itu, Kabupaten Konawi Selatan, saya nyatakan secara resmi dimulai. Pembangunan batas kota ini, Kabupaten Konawi Selatan, saya nyatakan secara resmi. Jalur yang kami hormati, pada kesempatan ini izinkan kami melaporkan secara singkat terkait dengan pembangunan gerbang batas kota kendari dengan Konawi Selatan yang ada di Kecamatan Baruga dan Kecamatan Ranum itu. Gerbang batas kota ini merupakan bagi kami adalah identitas kota kendari sebagai ibu kota provinsi yang notabene harus memberikan ciri khas tersendiri. Sehingga pada saat jalur ini dilewati, apalagi fungsinya sebagai jalur penghubung dari Bandar Udara, pintu masuk kota kendari, Sulawesi Tenggara, maka kita semua ingin ada identitas. Sehingga pada saat tamu atau siapapun yang melewati daerah ini, maka sudah akan langsung punya image bahwa kita masuk ke kota kendari sebagai ibu kota provinsi. Maju mundurnya di suatu wilayah, ini tergantung bagaimana kita mempertahankan adat dan budaya kita. Oleh karena itu, hari ini penandam bahwa ciri memasuki kota kendari adalah pintu gerbang yang kita hari ini panggung. Saya kira ini sangat luar biasa, pikiran-pikiran ini jadi dari sisi dan sudut manapun, masyarakat masuk asal melewati pintu gerbang yang cirinya sama, itu penanda bahwa kita telah memasuki kota kendari. Batasan dalam melaksanakan mobilitas antara wilayah kota kendari dengan wilayah kabupaten Konawe Selatan. Selain itu, pintu gerbang batas ini menjadi monumen penanda yang mewujudkan bahwa kuasanya kita memasuki kawasan perlitasan utama dari dan atau menuju bandaraan. Kurang lebih seberan 50 juta untuk satu gerbangnya. Target selesainya Pak? Target selesainya kita upayakan secepat mungkin karena ada event nasional di kota kendari pada bulan Oktober nanti. Jadi sebelum Oktober? Kita usahakan. Makanya kita menemukan penyediaan ini punya kualifikasi, kualitas yang memang itu dari sisi material, dari sisi peralatan, dan dari sisi pikan. Dan akan kami ke alas itu. Yang ada di Konda, kemudian Ponogeu Moramo, kemudian yang ada di Koronipa. Itu kapan akan mulai dilakukan? Yang tiga itu kita alokasikan di 2024. 2023 ini hanya dengan gerbang batas ini. Jadi sekali lagi gerbang batas ini akan menjadi identitas kota. Termasuk misalnya teman-teman bisa lihat bahwa gerbang di Palai Kota Kendari itu sama sekali. Prototapnya dengan yang ada di gerbang batas ini. Alhamdulillah hari ini pertama akan mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Bermur Sulawesi Tenggara yang telah bersedia meletakkan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan gerbang batas kota Andari dengan koronan selatan yang ada di bawah. Pembangunan pintu gerbang batas kota ini bagi kami adalah satu hal yang sangat strategis karena pertama ini akan menjadi identitas. Identitas bagi warga, masyarakat, dan pemerintah kota Kendari. Kemudian yang kedua kami juga ingin memberikan kebanggaan pada masyarakat dan pemerintah kota atas gerbang batas kota yang dibangun ini. Tentu harapan kami mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar sehingga pembangunan gerbang batas ini bisa satu-satu sesuai dengan desain. Karena desain yang kita gunakan untuk gerbang batas kota Kendari ini adalah hasil dari sebuah perjalanan panjang yang dilaksanakan oleh Sayembarah. Sayembarah yang tim penilainya, tim perumusnya adalah pertama, toko masyarakat, toko adat, para pakar dari perhubungan tinggi, dan pimpinan OPD Tehis di lingkungan pemerintah kota. Karena karenanya tentu mudah-mudahan ini tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa gerbang batas ini ada kearifan lokal yang bisa dimunculkan di sana. Nanti pada saatnya nanti bisa dilihat. Jadi bagaimana nilainya lokalitas Kendari itu tetap ada tergambar di gerbang batas ini. Sehingga siapapun yang masuk ke kota Kendari, dari pintu gerbang manapun akan kelihatan bahwa oh ya kami masuk di kota Kendari. Dan insya Allah kita akan bangun lima dan mudah-mudahan tahun ini bisa selesai dua yaitu di Baru Garanomea itu dengan Kuwatu dan Angka Lomohar. Harapan saya yang pertama memberikan apresiasi kepada pejabat wanita Kendari. Jadi karena di tengah-tengah baru saja kita di ladak krisis, ekonomi maupun kita baru saja wabah-wabah ke-19, pejabat depati masih mengikirkan bagaimana menumbuk kembangan kearifan lokal. Jadi pintu gerbang ini berjirikan kearifan lokal ini, ini menandakan bahwa kita cinta terhadap daerah ini. Karena kita cinta maka mari kita cinta untuk bangun daerah. Simbolnya adalah pintu gerbang ini. Jadi tadi sudah disampaikan pada awalnya mungkin ada lima titik. Setiap kali mau masuk di kota Kendari sudah ada cinta. Jadi siapapun nanti orang masuk dengan melihat pintu gerbang berarti mereka sudah berada di kota Kendari. Ini adalah sangat luar biasa. Jadi dan pikiran ini apalagi mengutamakan kanan-kanan. Jadi saya sudah berterima kasih dan memberikan apresiasi kepada pejabat wanita Kendari. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!